ya selamat siang bunda apa kabar bolehnya ini bunda apa ini pasti bunda tahu dan pasti bunda suka dengan apa yang ada di hadapan muda sekarang ini ayam geprek sambal terasi wah tuh tapi muda ya Hai ya ini makanan bisa untuk subuhan dari makan siang ataupun juga makan malam yakni ayam geprek sambal terasi ayo bunda jangan sampai lama-lama lagi kita langsung saja kita akan praktekkan gimana cara membuat ayam geprek sambal terasi ini yuk silahkan ya pertama nah ini bunda yang ini ayam yang memang sudah bunda potong kemudian ayam potong-potong kemudian kerat-kerat cuci bersih tiriskan dan kasih sedikit dengan perasan jeruk nipis ini kemudian nah ayam ini bunda dimarinet dengan bumbu kalasan Hai yuk kita kasih dengan 2 sendok makan minyak sayur 1 2 Hai saya gunakan ini bunda untuk masih bumbunya Hai bumbu kalasan ya jadi kalau sekitar satu ekor ayam bunda cukup kasih sekitar setengah bungkus aja ya nah ini kita sisihkan dulu Hai kita akan aduk rata karena apa nah ini harus didiarkan dulu sekitar 10 menit ya ya Bunda nah makanya yang kita kerjakan itu memarinet ayam terlebih dahulu nah ini sudah jadi nih dah ini sudah jadi dia menurut Bunda tetang sini Hai Aduh apalagi ya saya yang kita kejar nah karena ini ayam dimarin ayam dimarin ayam dimarin ayam dimarin ayam di marinet terlebih dahulu ya dibumbui dengan bumbu kalasan dari yang kita buat yang setelah ayam ini apa sambal terasinya oke yuk ini mudah Hai ini akan saya bagi beskik Hai ada bawang merah ada bawang putih ada cabai merah Hai dan tomat Hai kaya lagi Hai bawang merahnya sekitar 7 atau 8 siung kemudian bawang putih 3 siung cabai merahnya sekitar 8 atau 10 pisis potong-potong aja dan tomat satu buah tomat ukuran sedang nih udah Hai nah ini kita akan tumis dulu yuk langsung aja bunda Hai nah ini kita kasih dengan sekitar nah satu Hai dua Hai tiga Hai empat sendok makan dari minyak sayur Hai tuh jadi urutannya seperti itu bunda jadi ayam ya bunda ini dulu buba potong-potong kerat-kerat cuci bersih tiriskan airnya kasih sedikit perasan jeruk nipis baru bunda kasih dengan set minyak kemudian dikasih dengan bumbu kalasan aduk rata sisihkan ya lanjut sekarang kita akan buat ini nah dari apa eh sambelnya saya lagi tomat bawang merah bawang putih dan cabai merah yuk kita akan tumis Hai tetap ada yang mau nanya nih Bundanya boleh silakan Bunda untuk maridade pakai bumbu apa aja ya saya apa marida Marinade Oh untuk mak marinet nasinya marinetnya ini Bunda dengan menggunakan ini Hai bumbu kalasan jadi saya gunakan di bumbu kalasan untuk memarinet dari ayamnya ya Hai ya karena apa ini bumbu udah pas Hai wajib lagi ya bumbu kalasan untuk memarinet dari ayamnya Oke lanjut kamu dulu silakan abinya dan menupis muda nih harus hati-hati sekali ya dengan apinya yuk masukin tomatnya hai 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 Bunda kalau ada yang mau bertanya langsung di komen ya diketik ya ya silakan Bunda hari ini kopi akan memberikan tips Bunda gimana sih cara bikin ayam geprek sambal terasi ayamnya sudah kita marinet kita sisihkan dan sekarang saya sudah membuat apa sambal terasinya ya Nah terus kita ini dulu ya kurang tambahkan sedikit lagi Aduh harum sekali ya nah ini cukup Bunda ini sudah mulai layu ya saya matikan yuk tuang ke dalam cobek sef ada Bunda nih yang mau bertanya marinasi marinasinya ya kira-kira berapa lama ya saya di Kobe itu enggak ada yang lama Bunda enggak pakai lama hanya 10 menit selesai tuh hematnya menggunakan dari tepung dari atau bumbu dari kobe ya Nah ini sudah Hai saya akan nah tambahkan dengan gula-gula putih atau gula merah boleh Bunda Hai dan sedikit garam Hai Bunda deng mau tanya lagi nih chef Marinasi berapa lama chef masuk kulkas enggak kita boleh di suhu ruang boleh Bunda masukkan ke dalam kulkas akan lebih baik hanya 10 menit aja jangan terlalu lama Bunda ya udah ini yuk kita akan ngulek nah ini kan sambil kita ngulek nih Bunda nah saya akan memanaskan minyak Upp kita naikkan dulu ya ada yang lagi mau nanya lagi nih chef sambalnya pakai terasi ya chef Oh pasti ini belum Bunda saya ulok dulu ya sedikit agak ikan mulai kasar sedikit memenangkan sedikit agak halus nah ini Bunda yang pertanyaan Bunda ini yang banyak ditunggu-tunggu orang Hai biasanya kita waktu menumis dari cabai ini langsung juga terasi ditumis Hai ini tidak mudah Hai satu baunya tidak kemana-mana ya ini terasi bumbu dari kobe ini ini sudah matang Hai itu kelebihannya Hai itu kelebihannya jadi Bunda nggak perlu membakar lagi tuh cukup waktunya cukup bener-bener dipersingkat Bunda ya nah ini belum ya sebelum dulu hai 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 ini bunda boleh lihat saya buka dari terasinya Hai ya saya tuang ke sini Bunda Sekali lagi Terasi ini bunda Sudah matang dan sudah disangrai Dan bunda tidak perlu Lagi membakar Apalagi bunda langsung dicampurkan Dalam menumisnya Tuh ya lagi Ya cukup Saya akan ulap lagi Ya bunda ada yang mau nanya Silahkan bunda Terasinya ada rasa asinnya gak sih Oh iya pasti Jadi karane kan terbuat dari Dari udang Yang dibuat dengan Flementasi gini Wah tuh Wangis sekali Harum sekali bunda Nah ini terus Yuk kita nyalakan Dari apinya Ayo bunda Apa lagi Supaya gak penasaran Supaya gak penasaran ya Tuh Ini setengah pekerjaan Sudah hampir selesai Kenapa Ayam sudah kita Marinasi Atau di marinasi Dengan apa bunda Bumbu kalasan Nah iya kan Yuk Bunda ada yang mau tanya ini sef Boleh silahkan bunda Gak usah ditambah vaksin lagi ya sef Jangan bunda Ini semua sudah komplit Udah bunda Saya bilang sekali lagi bunda Kalau bunda menggunakan dari produk Produk-produk Udah jangan ditambahkan Ini Tambahkan itu Ina Itu Ina Itu Nah itu bunda Sudah Cukup jadi lebih hemat bunda Dalam pengeluaran Ya Yuk lanjut Sedikit lagi Nah Kan Sudah mau jadi Oke Ini akan saya sisihkan dulu Ini akan saya taruh ke depan Nah Selanjutnya Kita akan menggoreng Ini ayamnya Dengan menggunakan tepung Ya Yuk Satu ini Satu bungkus tepung ini Ini akan saya buat menjadi adonan basah Ya Jadi Membuat adonan basah Sef bunda ada yang mau tanya nih Silahkan bunda Bumbu kalasnya cenderung manis ya sef Ya jadi gini Nah Ayam geprek ini Nanti Nah Dia gak terlalu manis Sedeng lah manisnya Gitu ya Nah ini Ayo bunda-bunda Kalau ada yang mau nanya Tinggal di komen ya Nanti tinggal dijawab Sama safenya Nah ini kita akan Mencampurkan Satu bungkus Tepung Kentaki super crispy Yang 70 gram Airnya 130 mili Atau Satu sendok tepung kering Airnya Empat sendok Makan Satu berbanding empat Jelas bunda Langsung Langsung Nah Kita sisihkan dulu Wah Minyaknya udah panas Mati dulu bunda ya Yuk jadi Ini Ini kita membuat Dari adonan basahnya Yuk seperti ini bunda Saya angkat ya Adonannya Sudah Ayam yang sudah Bunda marinasi Dengan bumbu kalasan Masukkan ke dalam Adonan basah Yuk Sisihkan Seperti ini bunda Sudah Taruh sini Nah Lanjut Kita ambil lagi Satu mangkok lagi Nah Yang dua bungkus ini Ini untuk tepung keringnya Ini bisa untuk Satu ekor ayam Ya bunda Jadi Dengan satu bungkus tepung Dari kentakis Seperti ini bunda Buat untuk menjadi adonan basah Dan Dua tepung kering Nanti untuk tepung keringnya Ini bisa untuk Satu ekor ayam Ya Tuh bunda Gimana Irit sekali kan Jadi kalau potong Dua belas Pasti bunda akan dapat Dua belas potong Bunda mau tanya nih Sef Boleh Tidak perlu tambah Telur lagi ya Sef Tidak Jangan bunda Jangan tambahkan Telur lagi Ini tepung memang Dibuat Buat bunda-buda Tidak menggunakan Telur lagi Gimana Simple dan praktis Kan bunda Jangan lupa Super crispy Kentaki Dari Kobe Ya Yuk Pastikan lagi bunda Nah Yuk Kita akan mulai Nah Ini ada satu trik Ini akan Nanti saya akan Perlihatkan ke bunda-bunda Semua Nah Seperti ini Berarti Ada ayam Yang direndam Dalam adonan Basah Dan tepung kering Ya bunda Yuk Seperti ini Nah Ini kita akan Buat gini Yuk Yuk Jangan apinya Panaskan minyak Dan setelah Panas minyaknya Kecilkan apinya Saya kecilkan Yuk Langsung Ambil Tiriskan sebentar Ya Seperti ini Masuk ke tepung kering Cubit-cubit Ayo bunda-bunda Kalau ada yang mau nanya Tinggal Tulis di komentar ya Oke cukup Bunda lihat Maaf sekali lagi Nih Tuh bunda Ada keriting-keritingnya Sudah Tau sini dulu Ambil lagi Cef Bunda ada yang mau nanya nih Cef Silahkan bunda Tadi jenis tepung Untuk pencelup Dan tepung kering Sama ya Sama Kentaki super crispy Ya Tepungnya Kentaki super crispy Maaf bunda Ini Adonan basahnya Menggunakan tepung ini Dan tepung keringnya Juga menggunakan tepung ini bunda Pokoknya Benar-benar Di bikini Nggak ada beda-beda Tepung Tepungnya sama Suba crispy Kentaki Dari Kobe Jelas bunda Lanjut Nah Nah ini Sudah Yuk Kita akan goreng Trick Menggoreng Goreng 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 Jangan 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 langsung Diaduk Tiangkan dulu bunda Satu menit Atau satu setengah menit Kebiasaan kita Maaf para bunda-bunda Setelah Goreng Langsung Diaduk Inilah yang membuat Tepungnya belum Nempel Tepungnya belum Sempurna nempel Tapi sudah bunda Aduk dan itu akan jadi Buyar Nah Jelas ya bunda Yuk Langsung Cev ada bunda nih yang mau nanya Silahkan bunda Pakai tepung Kobe Udah nggak perlu koreksi rasa ya Dan nggak perlu dibumbuin Apa-apa lagi Tidak usah bunda Sangat simpel Tepung Kobe itu Jujur aja Sudah dibumbuin Bunda tinggal Mencampur Kalau memang ini ayam Membuang dia Adonan basah Dan tepung kering Sesimpel itu bunda Karena apa Bunda kan mau Masaknya cepat Bunda kan nggak mau ribet Bener bunda Gunakan tepung ini Pasti nggak ribet Pasti cepat Dan praktis Ya bunda Yuk Ntar lagi Saya akan coba lagi Ya akan saya aduk Sudah hampir Satu menit Saya akan goreng ini Baru saya aduk Ntar saya ganti Bumbu kalasan Nah ini bunda Semua Ada bunda nih Saya mau nanya Silahkan bunda Yang bumbu kalasan Bisa buat goreng Dengan tepung aja Gimana Bumbu kalasan Bisa buat goreng Dengan tepung aja Ya jadi Bumbu kalasan itu Untuk Jadi disini Saya kasih untuk Membumbui dari ayamnya Dan baru nanti bunda Gunakan tepung dari kentaki Nah ini Ntar ya Seang menjapit Biar bunda lihat Seperti apa Nanti keriting-keritingnya Nah ini Nanti bunda Nggak penasaran Ya ini bunda Ini bunda Maaf Seperti ini Tuh Ada keriting-keritingnya Iya kan Nah ini yang bunda mau Yuk Goreng lagi Nah ini Nah ini udah Hampir selesai bunda Ya Jadi Ayamnya Satu Ayam Sudah digoreng Sambal terasi Sudah jadi Mudah kan bunda Ap Sambal lagi Ya Tips yang bunda Satu Menggoreng Ayam Ayam Yang dilapisi Dengan tepung Aduh dengan Ayam Bentaki Satu Minyaknya memang Harus terendam Bunda Dalam artian ini Ayam yang digoreng Ini harus terendam Ya Jangan sering Dibolak-balik Itu tips yang utama Sekali Ya Dan Jangan sampai bunda Salah Menggunakan tepung Tentaki Superkrisi dari Pobet Ini tepung Yang memudahkan Bunda Inilah tepung Yang Simple untuk Bunda Semua yang ada Di rumah Setelah bunda Yuk Ya Ayo bunda-bunda Kalau ada yang mau nanya Tinggal tulis di komen ya Nah Sampai lagi Nah Menggoreng Ayam ini Ya Ini Kalau memang Ayamnya Bunda ini Di rumah ini Yang ada Tulangnya Itu Pisaran Antara 7 Sampai 8 Menit Matang Oke Ada yang mau tanya lagi nih Bunda Boleh Bumbu kalasannya Bisa buat ayam yang dimasak Model apa lagi ya Chef Oh Banyak bunda Bunda bisa membuat Apa ya Ayam kalasan Ya Diungkep Dengan Bumbu itu Sampai kering Dan digoreng Jadi ayam goreng kalasan Untuk Bumbu dari kalasan Ya Bisa juga Bunda bikin apa Ceker Ceker Bumbu kuning Menggunakan Bumbu kalasan Bah Bunda Bunda bisa lihat Itu ada di website Dapur Kobe Biar Demi itu Kejelasnya lagi Ya Yuk Selesai Nah Ini Saya matikan Sekali lagi Bunda Mantep kan Ini Crispy nya 8 jam Bunda Ya Cukup Ambil lagi Ayo bunda-bunda Kalau ada yang mau tanya Tinggal tulis di komennya Ya Ya kita akan Sampai Tinggal Ini kita akan Buat Ya Ini sudah Jadi Dan akan Saya Ya Nah ini Ini Bunda Saya akan Ah Tapurkan dulu Sambelnya Di atas Dari ayamnya Ini Ini Bunda Gak pake lama Tidak Sampai Dengan Satu jam Bunda Sudah Bisa Suguhkan Ayam Sambel Terasi Oke Kita akan Terima kasih Dulu Bunda Ya Sekali lagi Terima kasih Buat Waktunya Bapak bunda-buna Bunda Yang Sudah Meikuti Dari live streaming Hari ini Kobe Dengan Menunya Ayam Guprek Sambel Terasi Satu Potong Ayam Cuci bersih Tiriskan Kasih Dengan Terasan Zulk Nipis Kasih Dengan Minyak Sayur Bumbu Dengan Bumbu Kalasan Diankan 10 Nip Kemudian Bawang Merah Bawang Butih Cabai Tomat Tumis Ini Untuk Membuat Sambel Terasinya Sudah Mulai Setengah Matang Terus Tumis Aja Langsung Pindahkan Semua Ke Cobet Uleg Setengah Mulai Sudah Mulai Agak Setengah Sudah Mulai Halus Bunda Kasih Dengan Ini Terasi Bubu Kobe Sekali Lagi Tidak Perlu Dibakar Tidak Perlu Lagi Bunda Menumis Terasi Lagi Ya Jadi Baunya Tidak Kemana Mana Lalu Langsung Kasih Sudah Mulai Setengah Mulai Halus Dari Sambalnya Taburi Dengan Ini Atasnya Uleg Lagi Sampai Halus Sudah Jadi Sambalnya Nah Baru Ayamnya Ayam Ayam Sudah Merit Bunda Ambil Tepung Apa Tepung Apa Bunda Ayo Kentaki Super Crispy Dari Kobe Ya Itu Dibuat Adonan Basah Satu Bungkus 70 gram Airnya 130 Atau Satu Sendok Makan Tepung Kering Airnya Empat Sendok Makan Satu Berbanding Empat Buat Adonan Basah Ayam Yang Sudah Dimarinet Rendem Di Adonan Basah Kemudian Setelah Itu Baru Ditiriskan Lumuri Ke Tepung Kering Tepung Kering Tepung Mana Ini Lagi Kentaki Super Crispy Sudah Yuk Goreng Tips Menggoreng Setelah Masuk Jangan Di Dalam Satu Satu Setengah Menit Pasti Bunda Pasti Bisa Membuat Ini Di Rumah Sekali Lagi Ayam Dupre Sambal Terasi Terima Kasih Banyak Bunda Untuk Waktunya Ini Akan Bermanfaat Semua Bunda Buat Bunda Bunda Semua Saya Kobe Ahlinya Tepung Bumbu Kobe Kata Orang Banyak Ena Bermanfaat Bermanfaat